Al-Fatihah 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 Maka kita tetap berpegang akan wajibnya dia walaupun para ulama berselisih dia itu wajib ataukah tidak tapi Al-Fatihah 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 Bahwasannya itu diharamkan kepada saya Kecuali apa? Kalau dia itu mayat dan sebagainya Kalau dia itu adalah bangkai dan seterusnya Empat perkara Maka hukum asalnya adalah dia hanya empat perkara saja Karena polanya adalah pola Menunjukkan betul-betul pembatasan yang kuat Tapi datang dari kuat yang lain Hadis Ibni Umar Telah dihalalkan untuk kami Yaitu dua bangkai dan juga dua jarah Dan juga hadis Hadis siapa ya? Anda terlupakan masalah Jalbir itu Hadis Jalbir kalau tidak salah Yaitu Nabi melarang kita untuk memakan Binatang buas yang memiliki cakar Dan juga burung-burung yang memiliki Cakar sama ya Kalau yang binatang buas adalah Kuku yang tajam-tajam Yaitu binatang buas ternyata juga diharamkan Ini tambahan dengan wahyu yang lain Maka itu terserah Allah Tapi hukum asalnya adalah ini tadi Kalau datang suatu pola perintah Dengan suatu Yaitu perintah untuk mengerjakan sesuatu Tetapi perintah tadi tidak sebutkan di dalam hadis ini Maka ada kemungkinan bahwasannya hadis ini sebagai Hadis Al-Musiq Ini sebagai pertanda bahwasannya Hadis yang kedua yang membawa perintah tadi Itu perintahnya dibawa kepada Kepada Nadib Mustahab Tidak sampai wajib Dan ada kemungkinan bahwasannya Dia itu tetap sesuai dengan lahiriahnya Hadis yang kedua Yaitu apa Ini adalah perintah Yaitu wajib Fayahtaju ila murojihin lil'amalebih Maka kalau ada dua kemungkinan Tapi dengan syarat apa Sama-sama kuat Maka diperlukan adanya dalil yang murojih Dalil yang memperkuat salah satu Untuk diamalkan Kesimpulannya dia itu Mustahab Atau kesimpulannya dia itu wajib Kita perlu dalil yang lain Ini yang beliau inginkan Tayyib ilahuna wallahu a'lami